Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya ya Nah disini langsung saja kita kembali ke informasi berikutnya berkaitan dengan perkembangan pergerakan PINETWORK terutama PASKA daripada informasi resmi pihak KORPIN atau disini masih dalam bulan Maret ya, ada berbagai macam informasi yang sangat mantap sekali terutama dari luar negeri Nah disini kalau kita lihat disini ada berita terbaru, yaitu pasar Paxing Shop menambahkan Mastercard untuk menebus uang Pai atau menebus uang Picoin, tuh Viat ya Nah disini sangat mantap sekali, artinya disini perkembangan projek dengan atau perkembangan projek PINETWORK memang sangat layak untuk kita nantikan Kemudian disini informasi disini dikutip daripada HOKANYUS pada 11 Maret kemarin ya yang mana disini intinya adalah untuk pasar daripada Paxing Shop menambahkan Mastercard untuk menebus mata uang Pai ke Viat ya Jadi disini mungkin dimaksudkan untuk kedepannya ya kita bisa menarik atau bisa mengkonversikan mata uang koin Pai Nah disini ke dalam bentuk seperti ATM ya, yaitu adalah Mastercard ya rekan-rekan ini untuk proses withdraw ke depannya ya, mungkin kurang lebih seperti itu Kemudian disini kita coba untuk mengulas atau membahasnya ya, nah disini sangat mantap sekali Nah disini juga sekali lagi untuk informasi di awal disebutkan Tanggal 14 Maret 2023 merupakan salah satu hari yang paling bersejarah dalam proses perkembangan PINETWORK Mengingat disini ada bermacam-macam informasi resmi langsung dari pihak core teamnya dan juga core team menyatakan bahwa disini sudah berlaku KYC masal Kemudian juga aplikasi ekologi sudah memasuki fase betah berikutnya yaitu fase tesnet-tesnet sebelum nanti akan memasuki fase MyNet ya atau OpenMyNet Karena disini masih dalam bentuk kemujian untuk aplikasi ekologi Nah ini sangat mantap sekali ya, kemudian core team juga menegaskan untuk OpenMyNet itu bisa dipercepat dengan syarat keterlibatan aktif daripada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya Nah kemudian disini rekan-rekan juga bisa terlipat aktif dalam aplikasi ekologi maupun dalam proses KYC ya Untuk memvalidasi rekan-rekan yang belum KYC Kemudian disini juga disebutkan ya sampai saat ini koin-pi masih bisa didapatkan secara gratis Anda hanya perlu smartphone artinya mining masih terus berjalan Mungkin disini belum OpenMyNet dan masih bisa mining lewat handphone Kumpulkan koin-pi sebanyak-banyaknya ya Dan sekali lagi disini proyek daripada PINETWORK daripada Dr.Nikolas ini gratis tanpa modal Tidak ada biaya apapun ya Termasuk biaya KYC yang kabarnya itu untuk harga 1 KYC sekitar 100 atau 200 dolar Itu gratis ya biayanya itu hanya sekitar 1 koin-pi Kemudian adakan kita yang menyebutkan bahwa untuk yang mendapatkan reward daripada validasi atau validator hanya sekitar 0,05 pay saja ya Artinya disini untuk 1 koin-pi itu bisa berkisar antara 2 ribuan dolar Kalau kita estimasikan dalam bentuk harga daripada KYC internasional ya Jadi sangat mahal sekali untuk 1 koin-pi ini Kemudian disini juga disebutkan ya tahun 2023 Terutama pada bulan Maret ini PINETWORK sangat terkenal dan viral Puming kembali ya dari kalangan penggemar cryptocurrency Bahkan masyarakat awam sekalipun Karena disini kalau kita lihat pencapaian tentang komoditas PINETWORK sudah menyentuh angka 45 juta pionier Artinya yang dulu nyinyir yang dulu hater ya sekarang sudah mulai ikut menambang PINETWORK Karena disini untuk progress mining lewat handphone itu bukan aleng-kaleng bukan abal-abal bukan scamming ya Mengingat disini ada salah satu garapan yang sangat mantap yaitu Corecoin CoreDAO Kemarin mining lewat handphone saja bisa listing di atas 1 dolar bahkan bisa menembus 40 dolar ya Itu merupakan harga yang sangat fantastis dengan cara gratis tanpa modal lewat handphone saja Kemudian disitu juga bisa membuka mata daripada kalangan pionier semuanya yang masih skeptis tentang penambangan lewat handphone ya Bagi rekan-rekan yang masih menantikan projek PINETWORK tentu saja disini sangat mantap Dan PINETWORK itu saya rasa bisa menjadikan aset masa depan rekan-rekan semuanya ya Kalau kita cermati daripada pergerakan-pergerakan informasi yang sangat mantap sekali dari berbagai komunitas Maupun informasi resmi dari pihak core timnya Kemudian disini hal ini sangat heboh untuk didiskusikan oleh semua orang yang ikut menambang koin PIN ya Dari dokter Nikolas Sebenarnya koin PINETWORK sekarang termasuk dalam mynet ya Di mynet ini setiap pionier yang telah memasukkan koin PIN ke dalam rumpet PIN di blockchain Mereka dapat menukarnya dengan layanan barang ataupun jasa ya Baik di pasar yang mendukung pembayaran dengan koin PIN Atau sesama pionier ya yaitu adalah barter P2P Ini memang fungsinya daripada koin PINETWORK sangat mantap ya sebagai alat barter Kemudian seiring dengan waktu koin PIN juga dapat digunakan untuk bertukar barang dan jasa Sehingga setiap pionier berlomba-lomba mencari marketplace yang siap menerima pembayaran dengan menggunakan koin PIN Begitu pula di sisi lain ya marketplace Kemudian marketplace developer sendiri juga berlomba-lomba memperbarui marketplace mereka Untuk memudahkan para pionier dalam bertransaksi di marketplace mereka Jadi disini developer atau penyedia layanan ya ketiga pengembang ya Yang menyediakan layanan seperti marketplace ini juga terus berlomba-lomba memperbarui platform mereka Seperti salah satu marketplace pricing shop ya yang baru saja heboh di media sosial Mereka telah menambahkan beberapa fitur tambahan ke marketplace mereka ya Untuk memudahkan para pionier mencairkan koin PIN mereka Nah ini sekali lagi sangat mantap Josh Gantos ya Jadi disini yang dimaksud adalah marketplace pricing shop ya Baru saja itu menambahkan beberapa fitur tambahan Ini untuk memudahkan mencairkan koin PIN ya rekan-rekan Jadi disini apakah disini berlaku untuk para pedagang Atau berlaku untuk para pionier ya Jadi pedagang atau pembeli ya Nah kita lihat saja informasinya Kemudian disini Hoka News juga memantau dari salah satu komunitas jaringan PIN di dalam Twitter ya Kemudian akun komunitas membagikan satu gambar yang terlihat jelas bahwa PIN shop ada di pencarian PIN broker ya Nanti rekan-rekan juga bisa menyaksikan atau melihat atau menelusuri daripada PIN shop disini ya Nah disini adalah PIN shop.com Disini ada empat logo atau empat logo nama yang sangat jelas ya dalam gambar disini ya rekan-rekan Nah disini tampilan seperti berikut ya PIN shop Yaitu adalah PIN shop.com ya rekan-rekan bisa telusuri dalam aplikasi p-browser rekan-rekan semuanya Kemudian disini ditemukan semacam Visa, Paypal, Mastercard ya Artinya disini sangat Josh Dando, Stockmar, Kotop ya bukan kaleng-kaleng Nah disini juga disebutkan ada logo Visa, Paypal, UnionPay Yang terakhir adalah nama Mastercard ya Atau Mastercard Siapa yang tidak kenal Mastercard ya Tentu saja rekan-rekan Yang menggunakan kartu ATM berlogo Mastercard sudah sangat mengenalnya Nah ini sangat mantap sekali ya Kemudian disini juga disebutkan informasi Dari sini ya berita mengejutkan terbaru Fungsi baru telah ditambahkan untuk menembus hadiah Mall, Pikesing, Shop dan Kasir dapat mendukung Cloud Quick Pass Kemudian memang ada Union Pass Dan Cloud Quick Pass ya Termasuk Visa, Baibo, Mastercard Dan jangan khawatir tentang harga ya Lihat saja dan pertahankan penambangan Kemudian disini artikel disini dikutip daripada Twitter ya Yaitu Pai Network atas nama Disini nanti dikutipkan juga bisa melihatnya ya Yaitu atas nama Twitter Pai Network Fitget ya Nah disini juga memberitakan informasi berkaitan dengan hal ini ya Nanti dikutipkan bisa searching-searching saja Nah ini sebagai bentuk informasi Kemudian disini Pikesing Shop sendiri sudah menjadi berita di BSC News Nah ini sangat mantap ya BSC News juga salah satu media yang memiliki reputasi bagus dalam dunia cryptocurrency ya Jika ikut memberitakan Pai Network Ikut memberitakan hal ini Nah kemudian disini juga ada BSC News ya Disini new listing on our new web 3 ya Nah disini juga menyebutkan tentang Pikesing Shop Pai Network Kemudian juga ada Elbrick Chain Legend NFT Kemudian juga ada Netherwood Dow ya Artinya disini untuk Pikesing Shop juga sangat mantap sekali Juga diberitakan oleh BSC News Karena kan nah ini sangat Josh Gantos Tok Mark Kotop ya Kemudian disini juga disebutkan Terima kasih telah menunjukkan Pikesing Mall Nah kami akan segera meredis mall utama online Dan membukanya untuk semua pengguna Untuk berbelanja secara massal ya Terima kasih banyak atas pengakuan Anda terhadap Pai Network ya Jadi disini juga Pikesing Shop mengucapkan Banyak terima kasih kepada BSC News Yang telah memberitakan Pikesing Shop Kemudian disini juga ada semacam Twitter Dari bahasa Cina ya Nah disini juga mengucapkan terima kasih kepada BSC News Nah disini siapa yang tidak kenal BSC News ya Kalau kita lihat disini memang sangat mantap-mantap semuanya Kemudian disini informasi disini ya Dikutip daripada Pai Network Feedgate Nah disini sekarang kan juga bisa melihat dan menelusurinya Nah disini terlihat ya Kalau kita terjemahkan Nah disini berita mengejutkan terbaru Fungsi baru telah ditambahkan Untuk menembus hadap Pikesing Mall dan Kasir Dapat mendukung Cloud Quick Pass Kemudian memang ada Yunan Pass Kemudian Cloud Quick Pass Kemudian termasuk Visa, Baibo, Mastercard ya Dan jangan khawatir tentang harga Pertahankan saja ya untuk penambangan Anda Nah disini juga ada Pikesing Shop.com Nanti rekan-rekan juga bisa melihat secara mandiri ya Kemudian tampilannya seperti berikut Terdapat logo-logo disini ya Sangat cos jandos Kemudian disini tentu saja banyak sekali rekan-rekan kita Para pioner di berbagai negara yang berkomentar ya Kapan bisa digunakan Dan disini yang paling penting memang kapan bisa digunakan Tapi disini memang masih dalam tahap uji Tahap awal ya Kita tinggal menantikan saja informasi Demi informasi resmi dari pihak Korea Timnya Kemudian disini kalau kita lihat banyak sekali informasi Yang berkembaran berkaitan dengan Pai Network Terutama berkaitan dengan harga Harga disini memang kalau kita lihat harganya sangat panas sekali ya Seperti bola liar karena sangat tinggi sekali Nah kurang lebih seperti itu Terutama berkaitan dengan Pai Network